Saya makan di restoran Thailand petani. Itu orang Islam Muslim. Lama sempatnya. Mereka tanya ke sopir, berapa ini tadi itu? Sampai setengah juta, Pak. Kalau itu piti awak saja. Sampai setengah. Kalau tiba diambut itu, Pak. Iya kan? Tak tangguh, kadangnya piti segitu. Iya kan? Atau makan saja baru itu. Cui itu jatuhnya ragu piti ha. Piti ha wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekan baru teratak bulu. Banyak orang disimpang tiga. Kok lain taruh kita baik mantabu. Insya Allah masuk saru. Amin. Jangguitlah putih serupa perak. Tandunya Ustaz Allah Tuhu. Amal salih kita pembanyak. Boleh nanti masuk saru. Amin. Jadi tujuan awak itu di dunia. Masuk saru. Masuk saru. Ada tak nak ingin kenarku? Ada. Habuik salah buat kata awak di dunia. Tapi kalau kita ingin masuk surga. Kita harus mematuhi aturan Allah. Yang sangat sesuai dengan kejadian kita. Jadi kalau ada orang mengatakan aturan Allah tidak sesuai dengan zaman. Tidak bisa dipakai lagi. Harus di amin-demin. Itu orang itu perlu dimasukkan ke rumah sakit. Adui. Kenapa? Yang menciptakan manusia. Allah. Buku peraturan yang dibikin. Allah yang menurunkan. Namanya Alkitab. Untuk Nabi Daud, Zabur. Untuk Nabi Musa, Taurat. Untuk Nabi Izzah, Injil. Untuk Nabi Muhammad. Dan seluruh manusia. Dinamakan Al-Quran. Apa artinya? Al-Quran artinya yang dibaca. Kalau rajin kita membaca. Rajin kita mentadaburi. Kita ketahui apa dari maksud ayat-ayat itu diturunkan. Maka kita akan legowo mengatur diri dengan peraturan Al-Quran. Kita pelajari lo hadis Nabi. Kita pelajari lo adik ni. Adik Minang. Adik Minang kok adik pasal di syarak-syarak pasal di kitab Allah. Minang tu pasal buang Jokabau. Kalau orang tak mengerti adik Minang lain. Sama Jokabau bakal lo di tengah Padang. Berhenti lah jadi orang Minang. Mudah-mudahan kita saduanya. Bersemangat mengatur diri dengan Al-Quran. Dengan sunnah. Dan mempedomani adik kita. Adik kita kok sebenarnya rancah pak. Kalau awak tahu dan diamakan. Cuma kadang-kadang kini di zaman modern. Kenyo pelajari kan diorang. Adik pasal di syarak-syarak pasal di kitab Allah. Hanya pelajari kan. Adik pasal di syarak kita bawa. Adik pasal di sana lah salahnya manusia. Yang kita hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Gunung Merah Suli Aie Pekanbaru. Yang kita hormati Ketua DPW, Ketua DPC, Suli Aie Sepakat, Pekanbaru dan seluruh riau umumnya. Kerana orang Suli Aie di masa tanahnya ini. Di Melbourne, Nado, di Sydney. Aduh. Ikulah gunanya awak kalau kesulitan air. Sebab air itu setelah udara adalah yang kedua. Kerana tubuh kita ini 75 persen itu Aie. Di muncuang air, di duang air, di matu dan banyaknya air. Lebih-lebih induk induk banyak air matu buah yuk. Seketik menangis, seketik menangis. Kerana kesulitan air ini akanya jalan. Mengkonyo tinggahan kampung. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, dia berhasil dirantau. Nak buah dahan marunduk, nak air, pincuran tabi, nak cincin, subanglah buli. Pucuk di cinta ulam tibu, semua dikali air datang. Pacar dicari bini tapi. Itulah kemampuan orang Suli Aie. Bertimpu-timpu ni amat. Kalau ada nak nentang nentang serupa itu, itu tanda ilim. Yang kita melihatkan, niniak mamak, baik yang di kampung maupun yang dirantau. Nan badahan cupak jogantang, barantiang barih balabeh, badaun rimbun jodek, berbuah kato nan bana. Kita doakan niniak mamak kau sehat. Lebih-lebih kita doakan, yang jadi pewaris nabi, bukan bundokan doang. Bukan niniak mamak. Siapa pewaris nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Maka ulama sekarang jenis makhluk langka yang harus dilindungi. Tidak dimaksudkan ke penyaruh. Karena apa? Nyoba seluruh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Dan duduk baca min kitab, tagaknya rintangnya pitua. Tahu dihalal dengan haram seratus sah dengan bata. Ayah janiah tapi yang suci minuman anak negari. Akan menerangi kalbu orang yang terjauh dari petunjuk. Nabi tidak doleh. Maka yang menghentikan ulama. Apa caranya serupa ulama kau jantaputuih Pak Ustaz? Ya kan? Tirulah orang tua. Ananda Doktor Fauzan. Salah saya anak sekolah, dalam sekolah kamu di pesantren. Ya kan? Kita tidak jauh-jauh mencari pesantren. Fauzan ada sekolahnya. Dia cukup. Kau otoh narusak on derbilnya na nabi. Pahisnya ke bengkehnya. Kau kapal umrah, kau PDA. Terapil. Tidak ada terapil umrah dengan PDA. Kau salah ini di sekolah. APDA itu perjalanan dunia akhirat. Kemudian apa yang dia miliki, dipergunakan untuk yang baik. Pada layarnya. Kalau pada batinnya. Ambo bisa ke Malaysia, juga ke Australia. Tentu Allah. Tapi kan ada dalam hidup. Kalau layar batin, ada kulit, ada isi. Ada sindiran, ada bertumpu tapik. Ada siang, ada malam. Jadi kalau lahiriahnya, ya kan? Maka Ustadz Fauzan yang punya PDA terapil inilah. Yang men-sponsori, yang memperetongan. Jauh orang-orang minang. Nanti ga di Australia, jauh Malaysia. Nama nangka diturui wirid tu. Aratinya darah berpeninjau. Gurun bermintalah, sawah berpematang. Kalau ada rumah kemalianan, pasti ada tukang tunjuk di sini. Atau itu juga. Jadi, dapat kamu ke Australia. Kau kenyoborok ke Jepang. Kenyoborok ke Turki. Ya kan? Harus kamu belajar bahasa Turki, juga bahasa Jepang. Kau tidak, awak salah komunikasi. Bikos jenat. Orang payah kumbuh, kutikuh penjajahan Jepang. Masuk Jepang ke dalam pasar. Aki cik ibu-ibu, kau jalanan masuk tu Jepang. Boleh lawan. Nyo mengalih kelamai. Hanya suruh orang Jepang kau membalik. Jepang kau dah tak tahu, bapak-bapak, ibu-ibu. Hanya pakcik dah. Nyo tanya lo, jauh masuk Jepang. Nyo mengerti orang kumbuh, ya? Tidak. Kore wak, nada skak aja. Iku wak nan ibu-ibu kali, kau-kau bahasa Jepang. Nyo, Kore wak. Aki cik ibu, kau kalau main tak nak kore, kau doon. Kau doon lombok, eme cik. Lain nyambuak masanya. Tidak. Berang Jepang. Jepang kalau berang apa? Pendek saja. Bagai roh saja. Kau lah berangnya tu. Ibu kan tak cermih dengan lak manis saja. Tidak berguluh, doon. Masukah saja. Tidak tahu, muslimin. Tidak. Tidak tampak, dia lepang. Kau tidak pedusi lah, mungkin tangan ini sedih-sedih. Jadi, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah. Kalau nak ada perubahan, kalau nak mati, ya mbok. Insya Allah, bulan Juli, kapai Umrah. Ya kan? Dan plus Turki. Ya kan? Kalau ada ibu-ibu ingin berangkik, jauh Ustaz Firal lah gaik kok. Ya kan? Andaftarlah ke PDA Tara. Kalau tidak tentu, diorang padakan baru, di makan tu. PDA Tara Pal, itu orang lapikun dengan. Mendaftarlah ke sini. Kita berangkat bareng ke cik orang. Kalau kita duduk je tukang farfum, awak baru farfum. Duduk awak je orang mengalih ikan padang, awak anyi. Duduk awak je ke tempat nalangang, je BICN di setan. Itu mengkurang pai ke tempat nalangang. Itu bazinahnya jadinya. Ya kan? Hanya di SMA baru. Nolah telanjur mengandung. Ah, di nikahan dia ayahnya. Tiga bulan lu sudah nikah lah, dia anak padusinya. Wagi anak mau siskah. Siap sebelum kahwin. Jadi, jangan duduk je induk-induk ke tempat nalangang. Kecuali bini awak. Jadi, ketua aku ke duduk je induk-induk. Bini awak baru. Ini akibatnya. Jadi, kalau kita berangkat bareng pergi ke tanah suhu, suci insya Allah bapak-bapak dengan niat yang tulus. Allah akan mencarikan jalan. Ya kan? Kenapa diusulkan kita pergi umrah? Aji, kau kini macet. Jalankan macet je. Bang, kau macet jalan lah tau ibu. Otokredit. Otokredit. Iya kan? Di bawah saya keratu keluarga, keratu penuduk. Itu bintih lima juta. Alah tak bawa Nisan suruh postak-postak itu pulang. Iya kan? Bitu juga motor. Jadi, dia mudah mendapatkan otok. Kau jalan, sang. Sampi macet. Hanya buka lah diorang yang tersian dan salah. Dulu kau entah menteri agamun, entah ulama, entah seluruh awak. Lupu ingik maingikan. Ke apa yang lupa? Bahawa haji itu wajibnya kepada orang yang mampu. Itu Al-Quran. Tidak bisa diubah. Ya kan? Manis tata'a ilaihi. Sabila orang yang sanggup kesana. Tentu sekali yang pertama sanggup itu adalah masalah finansial. Secara lahir. Ya kan? Jadi, kalau awak tak mampu sampai mati, anak dua ratu orang. Ya kan? Hanya saya ada di sekolah, tidak bisa menabung untuk haji. Tidak pahit awak. Tidak berdosa. Karena wajibnya bagi orang. Mampu. Sekarang di buka peluang haji kredit. Ah, lah bertumpuk-tumpuk orang ke pahit. Ya kan? Akhirnya mah. Macet. Jadi kalau tak pilih pemimpin baru. Wih suat, nah nindak ke dalam Sarawal. Ya kan? Aku bisa normal balik. Ya kan? Habis danya, dia pak jibuk orang ke dalam Sarawak. Saya Sarawak gadang. Kalau Sarawak gadang salah satunya. Yang saya pakai. Saya pernah minta tolong ke anak. Muka suiknya eh. Deknya seumur juga anak ambo. Tapi ini sarjana S2 di fakultas dakwah. Ambo bintang tolong. Kayanya menggantian bakutubah. Tak ada bahan. Kalau sarjana kuliah di fakultas dakwah. Tak ada nak ada nak ada dakwahan dalam kutubah. Itu nombornya gadang. Gadang Sarawak. Atau ibu-ibu rancak bulu mata lentik. Bibia tipi rambut panjang. Tak buat celabah tangan tuang. Bibia tipi hasam soleh. Tapi mencari sambal. Sedih lelaki. Itu gadang Sarawak. Balik sambal. Atau ibu-ibu dan bapak-bapak. Kau muslimin para jemaah yang terhormat. Kemudian. Dengan adanya umrah. Walaupun tak sama juhaji. Kita sudah sampai ke tempat-tempat. Yang doa Nabi Ibrahim dulunya dimakbulkan. Ambo mencari. Bapak orang umrah gini. Kecil orang. Tidak hari ya. Dose orang payah umrah. Sama saya raminya juhajinya. Bapak mengkau itu. Orang mendaftar haji. Lebih-lebih serupa umrah. Umrah 72. Mendaftar haji. Menunggu 35 tahun. Kira-kira lagi sampai umrah 107. 107 tahun. Tidak mungkin. Aka pergilah kita umrah saja. Ya kan? Aduan nak awak na maurus iku. Ambo rasa kalau PDA terapil. Kauan takkan menipu jemaah. Saboh ah. Nyo punya modal gadang. Bengkirnya saya dua wale. Cukupnya juga saya nanti. Tapi kalau ada orang menawarkan umrah. 10 juta. Ya kan? Itu penipuan. Tidak mungkin itu. Ya kan? Pemelih nasi yang perasa. Nampai 10 juta. Tidak. Saboh arah kau piti awak. Kau paling yang jatuh. Ambo juga bawa dorang makan di Sydney. Itu nama bawa induk-induk. Dia rasa bapak ini. Ambo. Bapak-bapak ibu-ibu bangku induk-induk membawa ustad. Itulah saya izin suami beliau. Suaminya karena. Karena jo. Ah makan di restoran Thailand petani. Itu orang is. Islam muslim. Lama zamannya. Mereka tanya ke sopir. Bapak-bapak tadi. Ampe setengah juta pak. Kalau jubiti awak. Ampe setengah. Kalau tiba diambuh itu pak. Ya kan? Tak tangguh kadangnya peti segitu. Ya kan? Atau makan. Cui itu jatuhnya arah kau piti ha. Piti ha. Ya kan? Jadi tidak mungkin umrah itu biayanya 10 juta. Ya kan? Tentu saja. Bapak-bapak ibu-ibu. Bagi kita yang ingin bergabung. Dengan PDA terapel ini. Kan kantuanya siku. Dan menjadi ketuanya. Dan menjadi direkturnya. Anak ibu-ibu. Orang suli ha. Doktor pauzan kulitnya putih. Orangnya ganteng. Anaknya lah selapan. Ha. 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 Ya kan? kalau dua saya nak jualannya di bendi jik karam di betah air jik mana lah ada yang boleh lima saya nak lah wajah so kau membelian pulsa kau mengiriman baju kau 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 membawa raun kau membawa makan iya kan ada kaki yang boleh kata-kata ayah malah ke rumah sakit hanya bayan iya kan kalau anak dua saya nyualannya di bendi jik jatuh di betah bang jik mana lah jadi anak-anak muda nalah babi ni tiru pausan seindak-indaknya anak salah salah pan kalau batanya orang kawak siapa nama anak kau tanya saya lagi nyolupo den nyual itu kadang-kadang orang beranak banyak pun tak kena nama anak alhamdulillah jadi tanggal barat insyaallah kami keberangkik tanggal 10 Juli jadi itu tidak kamu isi jadual itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan rezeki anak kita ini dan selalu dia seiyasekata dengan istrinya dan apa yang diusahakannya selalu lancar buat pasang masuk muaruk buat pucuk dilancar kini kita taruhin kaji awak itu promosi nanti aku itu kita taruhin kaji awak lagi kaji awak tidak barik-barik ah kaum muslimin memelihara keharmonisan rumah tangga semenjak muda sampai itu tua menjadi kakek nenek kenapa ingin saya menyampaikan itu bapak-bapak untuk menyampaikan politik banyak ustad tidak namanya manusia kau bahara-bahara masalah politik kau diajai tidak namanya pandangan jangan menyogok hanya bagi-bagi orang pembangunan yang 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 ada orang lain yang 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 di medan ya kan dibatuh sangka anda boleh salah satu calon apa acu itu nyopak gunakan pisau tajam ulu terpacik di nyop tapi Allah mahatah alamanya ustad menyampaikan kaji politik salah itu bu ya tidak Islam itu berdiri pertama akidah itu kembarannya akidah tauhid antara kita dengan Allah itu ada akad perjanjian perjanjian apa ketika roh akan ditiupkan ke tubuh kita kita ditanya alas tu birafdikum pauzan menjawi ambu menjawi pak mayor menjawi ketua masjid menjawi ibu ibu menjawi ajawi awa kalub bala syahid na jadi kita sudah terikat janji dengan Allah dimah bisa membuktikannya itu itu ayat ibu ibu kan acok malayan ya kan kutiko anak lah tangkik kakinya tak tungkuit lah atau tak tilantang tak kapal tangannya atau tak gampau tiyo hari beranak tak tahu sabun anak lah itu tak tungkuit jadi manusia ini berpotensi jatuh kalau dia lupa dengan janji yang telah diucapkan kepada Tak tungkuitnya. Mana ringan tairangnya tak tungkuit. Rabah kudu sebab ayo pak. Mau pulang di tanduk itu. Baik kemaru pak. Ado toh membawa baru rabahku. Kudu. Antara macet. Apalagi tak tungkuit. Atau tak tilantang. Katih roda itu kampeknya. Iya kan? Kemudian tangannya terkepal, kakinya terang. Terangkat nyoma nangih jolong lahir itu. Karena? Lai kata pak cik janji ko. Kutiko kita lah lahir ke dunia. Sampai balik. Sampai akan meninggal kembali kepada Allah. Lai kata pak cik janji ko. Itu mangkau anak lahir itu. Iya. Iya. Donald Trump cik tujuh tangihnya. Yubi Den. Iya. Iya. Suartu. Cik tujuh tangihnya jolong lahir. Nah. Dua orang jolong lahir itu nangih. Uuuu. Beli deng kuwe ma. Nah. Dua dapak. Saragam tangihnya. Orang barat. Orang arab. Orang zili a'i. Rista wardi. Ketika lahir. Iya. 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 Janganji ala tapasang perbuan katolah tabui. Lai ko janji kadida pei. Kerana manusia kalau dikendalikan setan. Nyo bui acara-acara yang diluar agama. A katonya. Titisan biasa lapuk. Janji biasa. Mungkin. Nyo sabana nyo. Bina so. Titisan binasa lapuk. Kalau dipijak. Coba. Karam awak kawah. Janji binasa mu. Muki berang orang. Nama nagih janji itu kawah. Kerana tidak tepat wak. Waktu. Iya kan. Malah kalau orang janji berpacar. Ndak jadi nikah. Nyo laguan janji itu. Iya kan. Ilang dinam kalam. Ndak ba'a doda. Tekicuh dinam tarang. Ndak nyo dendangan dorang lagu itu. Ini bahayanya. Muki aja kan. Setiap kita begitu lahir. Tak tungkui. Tangan terkepal. Iya kan. Kemudian setelah itulah dia pun baru tergambang. Apa kita non bisa sesudah lahir itu. Hanyo mamaki. Baju lah ya do. Inak. Iya kan. Nanti proses ini akan dihulang oleh Allah. Ketika kita keluar. Dibangkit dari kubur. Setelah trompet kedua berbunyi. Apa kan gagah-gagah. Kita ada batik sutera. Ada koko. Dan batrawang. Tapi keluar di kubur. Nanti batik lanjang bu. Baah tu ustaz. Lain tak malu kami. Pedusi tu nyo calik di laki-laki. Indak tak calik di laki-laki. Kau orat. Pedusi jenang tu. Labi-labi yang banyak doso. Nyo sibuk. Baah caranya. Malobi Allah kau laik. Doso bak. Banyak. Nggak tak calik. Kau aduh. Orang mencalik orat pedusi. Di hari kiamat. Orang yang banyak dosa. Matahari dekat dari kepalanya. Satu jengkal. Keringatnya darah. Darah itu ada yang hingga mata kaki. Ada yang nengok batik. Ada yang nengok lutut. Ada yang nengok pau. Ada yang nengok pinggang. Sesuai jodohnya. Kalau orang tu banyak makan riba. Ujung rambutnya ke saya. Tak banyak nampak. Paluhnya darah. Tabanam dalam darah itu. Belum di neraka. Tapi itu di mah. Mahsyar. Ada yang kata calik. Orang perusahaan. Di bodi. Buk kuih. Ada yang kata betulnya. Di muncul. Nggak. Saya doktor tunduk. Lesu. Kepaluh. Saya nak tang. Nak tang. Jadi kita dibangkit di mahsyar itu. Sama dengan kita lahir. Ikan. Makanya janawak terlalu. Terikat dengan dunia ini. Karena dia sementara. Sementara. Ambo nak menyangkau. Isteri ambo itu kemeninggal. Ambo anak lima. Balanjo cukup. Bagalah ameh. Ambo balian. Rumah aja. Lihatlah. Pihanya mati. Jadi. Nggak ada kaitannya. Dengan uang. Dengan apa saja. Kematian itu. Kalau ajal telah sampai. Ibu-ibu yang datang gini. Kok kan sehat. Sadaanya. Yuk. Lihat sehat kan. Tapi sudah awak mengaji. Kok bisa enggak. Salah satu dari awak. Ajar sampai awak. Sehat gini. Tekanan darah. Normal. Kosterol. Tak apa-apa. Gula darah. Normal. Tapi aja sampai. Ya kan. Sudah awak. We read it go. Masuk ketua. Kalau masajik balik. Nyuai dui anmi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi. Wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang warga sas. Yang tadi antusias mendengarkan tausiah Ustaz Rista Wardi. Tapilah singkik pandang ke dunia. Panjang pandang ke akhirat. Cupak panuah gantang balanjuang. Anguk berbalik ke nenpunya. Dipancuang talang katura. Diambik kesambang dadih. Labihnya ke kayu tundo. Malang nak bisa ke ditulak. Mujuan nak dapat ke diraih. Lah malang berpisah badan jonya. Nyuapanyang tiba di rumah. Diantan di anak kapus kesmas. Tiba di kusmesmas. Pinsan. Di parisode dokter. Pacah pembuluh darah di kudua. Ya kan. Ako konsultasi dokter kojo. Perawatnya. Ayo cik perawat. Lahmah. Lahmati. Sekarang jenazah sudah dibujurkan di rumah duka. Nanti sesudah salat zuhur. Pergi kita bersama-sama melayat ke cik ketua. Itu bertanya-tanya ke kawan. Siapa mati? Siapa mati? Siapa mati? Itu nambah sanda ditunggak menengah kaji. Bisa tak? Bisa. Nambah sanda je takut. Itu contoh. Itu lah dunia. Dunia sekarang kita ketawa sejam lagi mungkin akan menangis. Sekarang kita sehat sebentar lagi mungkin sakit. Ya kan? Itulah dunia itu. Maka disebut dunia itu laibun walahun. Perkara harta watafakurun. Berlomba. Orang membali NMEC di Bali. Dewa Arli di Pesun. Ya kan? Itu yang perlombaan. Kaum muslimin pada jemaah itu dunia. Perlombaan. Perlombaan memperbanyak harta. Perlombaan memperbanyak segala macam. Apakah itu dilarang? Tidak. Tapi jangan lupa. Ya Allah. Harta yang kau berikan ini. Berikanlah berkah kepada saya. Ya Allah. Cara memancing berkah itu apa? Bagi rezeki itu kepada orang yang berhak menerima. Kalau tidak awak namanya sampilik kah? Sampilik kah? Banyak istilahnya di minang. Kalau di wasu kiki namanya. Pada saat itu kiki namanya. Lain tahu ibu kiki. Ada masih boleh sepanjang lah. Kasih. Orang lain nyuguh. Orang lain nyuguh sos sampai licin. Dan ini nyuguh nusap. Kalau nyuguh orang perokok pak. Orang kiki itu. Nyuguh picik serokok itu jik. Nak mahu mengalukan. Dia takut ke diminta dia orang. Nyuguh picik sejik. Dia bitu-bitu. Kita kuku je. Kalau dia nomor 20. Mana nak doa lah je. Kalau dia suka minta. Itu ciri-ciri orang ki. Kikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi memancing berkah. Kita harus berbagi rezeki. Kalau berkah lah dicabut pak. Sama kita juga ayam batalua dalam padi. Tapi mati kelaparan. Kan nak usahkan. Itu yang beranam dalam ayam mati. Kehausan. Kalau awak dah pek modi itu. Itu berkah lah dicabut. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi kita mulai di rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana caranya agar kita harmonis, bahagia sampai kakek, nenek. Atau meninggal dan disabut cara yang kita bilang. Serupun bapak. Kalau caranya di dalam kita berumah tangga kini ko, pisahi duit jen. Lebih-lebih kalau anak masih dalam pendidikan. Susah kalau kita tidak berdua-dua mencari. Menafkah anak. Mendidih anak. Sebab apa? Yang namanya istri itu asalnya perempuan itu dulu dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu asalnya kematan. Asalnya tidak. Ketika ibu-ibu bersandian dulu jauh dah ketika nikah. Asalnya suuk, ibu duduk, asalnya tidak. Seluruh suami harus memahami itu. Bahwa istri itu mitra. Iya kan? Kalau tidak ada istri lagi, awak muda berbini balik. Tapi kalau lagi sepuluh bapak, kau sabar salah. Bahwa itu, junjuang rancak berkacang. Kacang rancak berjunjuang. Sebenarnya serupa ibu kini. Kau-kau junjuang tak berkacang, maluasa junjuang itu kata. Nak aduh kacang dan membalik. Rancak junjuang itu kan dia aduh kacang. Ibu, bertanya ibu ke ibu cik. Dia ibu orang sulit air. Sulit air itu kan jauh itu. Iya kan? Dibalik sulit air gunung merah itu. Padang kan? Itu memang kau calik-calik juga kampuan itu sekali-sekali. Dipanjik janjang merah namanya? Taruh kembali. Itu padang ganti. Padang ganti yang je bukit putih, dibaliknya sulit air. Walaupun ganti yang je diputih, tinggalkan juo gak satayi. Apa kecematannya? Sepuluh kotor di atas. Capek jawab. Kemudian, aduh sabalun sulit air itu namanya tanjuang balik. Nyolak sabalak katih juga tu tanjuang balik itu. Tapi kecematannya sepuluh kotor di bawah. Di bawah. Aduh pesantren jalan ke kampuan ibu itu. Aduh pantun minang menyuruhkan kampuan itu. Kalau itu pada rehm itu. Bapak itu? Jadi seberhasil-berhasil kita dirantau. Jangan lupakan kampuan awak. Ya, tapi orang sulit air itu ada. Sedang di Malaysia ada, ada masajiknya. Ya. Aduh pesan? Kami berpoto, putih merahnya. M-S-A-S-A. Kamu salit sulit air macam. Ada fotonya dia pembo. Ada masajiknya di Malaysia. Gadanglah tu. Mancak. Ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Bagaimana caranya? Ambo sama suara nak ambo ketik-ketik di Sanawiyah. Di pesantren. Ari akadnya nak sekolah. Apa ini kami maraton dari Bukit Putui. Bukit Putui itu ambo alun tabuik rumah lah. Masih rumah kan? Kontrak. Apa ini maraton? Babali. Nasi ramai. Pakai dendel masyik di gawang. Taruhi mandaki ke Bukit Gadoh-gadoh tu. Taruhi ke Batu Malin. Kundang. Kan tiwisinali. Sadang makan tuah dua orang maraton baduho. Kaki Sarawak trainingnya nyugulang sampai dilutui. Tangannya nansawalah ke dalam. Itu lah. Basilang tangan suami sendiri. Itu lah. Pakcik Mama. Tangan nansawalah keluar menyenyeng sepatu. Hanya galak-galak je. Lah dah kek orang tu dah kek ambo. Tak galak lo. Ambo mencari. Kadukur ni pun tak bagi gini. Ya kan? Ah katanya ke ambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun tak pakai peci. Walaupun tak pakai baju koko. Mata gait. Ambo tak lupa. Kustad Ristawardi je. Sabok mengenali Ustaz. Kok murahnya. Kerap kali tampil. Tapi kalau Ustaz lupa juga maaf. Itu biasa. Karena no. Banyak. Ambo juga enggak kamu saji. Menengah Ustaz. Dia di pintu rumah. Karena kaki yang tak bisa. Masa lo. Maraton bisa. Ya kan? Ambo tanya oleh. Lah barang muapa. Lah 98 tahun. Taluk maraton. Ibu barang. Ibu 79 tahun. Hanya galak-galak berdua itu. Tangan basilang. Sekali-sekalinya adu kuduknya. Apakah dia mengulang cinta yang tertunda? Atau dia sedang kasmaran? Tidak. Dia sudah dirahmati oleh Allah. Ukuran kita nikah itu. Pertama akan sakit. Sakit lah. Lah baranak. Lah cucu. Mawat. Lah gaik-gaik. Rahmah. Aduh nangka ditiru selain orang gaik itu. Orang gaik itu kan manusia biasa. Sampai jadi kakek nenek bahagia. Indah sayang. Lalu tapi ibu. Ambo ibu. Gai ibu. Sebab orang perusahaan. Kalau lagaik acok bungku. Bapak itu kalsiumnya habis. Disusu di anak. Apak mengaduanya. Lalu siap malam. Jadi banyak orang perusahaan. Singkiknya. Tulangnya itu. Bangku. Lain tak dengar dapat. Dia nampak hari-hari. Itu perasaannya. Tapi nyo mauntungan kawak. Amuntungan paknya pelupo. Di kalau ada bini apak pelupo. Anak nampak wali. Lupo nyom mali. Jambangihinya. Idu ikhzeun lawak. Nak kayu sepeda apa. Ila. Kuk lupo. Bila udah mali. Bahagitu. Dek padusiku pelupo. Pak beruntungan pak. Bangku itu kicik Ustadz. Anak mba nam pertamu lahye. Bulan Juni tahun 79. Telah kenal dakiknya. Doktor pozan ko. Kerana kalau payi keluar daerah. Inyo di bawah cik. Ya kan. Naik pesawat. Pengawani orang gaik ko. Bangku di bawahnya. Bini nak do. Kamu ngawani lah eh. Tungku nak ambuh. Mencalon jadi presiden kan. Nak ambuh ambuh do. Bini nak do. Kaki lah tengkak lo jalan. Awak lah pencibi lo. Anak nomor satu lahye. Tahun 79. Bulan Februari. Padusi. Itu namang ruswirit. Ambo kokini. Ya kan. Jadi tuanya nan gadang tu. Dari nan nomor dua. Itu satahun nanan bulannya. Nak sampai dua tahun. Sama juga anak nangai. Sebentar lah barah. Lah barah dia. Itu kebalo itu lo kadar rumah. Ya kan. Anak nomor dua tu sonsang. Kapalunya lahye kudian. Coba yang ni bu. Tasangkuin tak li. Tasangkuin lahye dahulu kaki. Aki cik orang rumah. Ambo tarangas ni keluar bak. Ambo dia balik kacau tu. Bu. Suruh hudan bu tu ke dalam bu. Sakit mana. Kok meninggal. Kok ambulan lahye ditelepon di bidan. Tapi kecelakaan dia. Dia jalan. Mangko ditanggulangi saja di bidan di daruang tu. Ya kan. Kalau tonggak panjang tak kerabah di angin. Ya kan. Ternyata memang tonggak panjang. Lahye je anak ko dengan selamat. Pila 20 minit di luar lunye menangis. Muko ni ko cotaruang babakal. Babi tu tak sapi. Hanya tapuk-tapuk aja di bidan tu. Tu nye jenjang kakinya katik. Amin nangis dia katik. Baah sakitnya kecil. Abang arah sakitnya doda. Ya kan. Bahalah kan boh membayang sakit tu. Boh nak mencuba malayan tu. Ya kan. Ha dua tahun sudah tu. Renak lahnya balik lelupus tu sakit tu ni. Ha. Ini dulu dah lelupus. Kalau enggak palupuk lah bini awak ko pak. Enggak sampai selapan anak lah. Ya kan. Dia inyo palupuk. Kalau enggak palupuk. Kalau enggak palupuk aja jam dakit aja udah sakit. Benarku macam. Pinyo dek lu. Lepuk lah itu-itu. Sikit. Ha. 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 Jadi kalau bini apa pelupuk. Jangan merabuk. Enyo. Karena nalainyo. Ha. Sebab kalau kita mau mengingat-ingat. Ya kan. Semuanya ada hikmah. Hikmah. Dapik bini rancak. Alhamdulillah. Kamar dibawa beralik. Taman orang. Dia rancak. Dia rancak bini orang. Dapik bini buruk. Alhamdulillah. Ditinggal 10 tahun. Tak ada orang kau ngadu. Pahitlah 10 tahun. Tak ketujuh dia orang. Ha. Jadi kuncinya yang kedua. Kaji hikmah dari kelemahan masing-masing. Ya kan. Disanalah titik timu saling mencukupi. Kelemahan isteri disempurnakan oleh suami. Kelemahan suami disempurnakan oleh istri. Itulah nanti sabuk. Dek pantun orang sulit air. Si muncak mati terambau. Keladang membawa ladang. Lukulah pau kedua-duanya. Suami isteri di Minangkabau. Ambil umpamu awa juga tabiang. Sanda menyanda kedua-duanya. Awa baham kau nak runtuh ustaz. Tabiang aduh. Tabiang baham kau nak taban. Awa aduh. Ya kan. Jadi kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak itu. Bayangkan bahawa kita ini punya kelemahan masing-masing. Itu yang akan kita sempurnakan dengan sifat sabar dan tak taban. Yang kedua ketahui hak dan kewak. Aduh, polusi ku minta piti sana pandai. Kewajibanannya tak jawai ya. Ini kan sanjur-sanjur. Cepet lah lelok. Lelaki muda dulu. Ah ini ibu-ibu dah. Ah tunggulah nyawa babi ini cik lain. Kok kalau lelok itu ada tanyuan. Lelah boleh ambil lelok dah. Lelaki tak ada ibu itu. Diambil orang yang kemenanyuan itu. Itu nanti ada lain. Kalau kamu memasak ibu, tanyuan. Isteri Fir'aun, ibu Aisyah. Kan kapi lagi. Yang kecil lo dirinya itu. Tuhan. Baca lo di ibu. Ikut suri'an nazi'at di rumah. A kecil Fir'aun ko. Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Tapi bagaimana istrinya melayaninya setiap hari. Dia penuhi layanannya menurut ajaran agama. Itu mengkau ibu Aisyah itu. Dibuain di Allah rumah dalam. Sarugum. Kalau kamu masaknya pagi ibu. Dah fir. Nah kelamak sambal dah fir. Ibu boleh citu ke suami. Makan selana-nado tu. Banyak lah. Barangnya udah magi piti. Ibu saibnya juga penguang ladian. Ikan. Juh penguang ladian di saib. Nak tanggung sakitnya tu. Dafir tadi itu bukan pedaus. Piraun. Kejam lakinya tu mabuk. Tapi selaku seorang isteri. Dia perlihatkan dia. Isteri yang ber. Cara-cara baik. Dan punya adab yang baik kepada suaminya. Tapi apa bantuan Allah kepada ibu Aisyah ini? Apakah sekadar rumah dalam surga? Tidak untukkan kapi. Ya kan? Jadi setiap dia. Maaf ini pak. Setiap dia berhajat. Mempergauli istrinya ini. Saat itu dia dilemahkan oleh Allah. Jadi tidak bisa. Memanuhi kewajiban sebagai suami. Kalau ingin bergaul dengan ibu Aisyah. Ya kan? Tapi kalau selir-selirnya. Hanya bisa. Kenapa Allah tidak mengizinkan ibu Aisyah ini dijimak oleh laki-laki Kak? Kafir. Kalau sekarang kita diingatkan oleh Allah lagi dengan Al-Quran. Jangan engkau nikahi wanita musyrik. Hingga dia beriman. Walaupun dia menarik hatimu. Begitu juga perempuan. Jangan engkau bersuami musyrik. Sehingga dia beriman. Ada orang kini biasa. Nikah lain agamu. Lebih-lebih kalau awak laki-laki. Bab ini apa? Indah juga orang Islam. Laki-laki itu berat tanggung jawabnya. Allah mengingatkan dalam Quran. Ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum. Laki-laki kalau dia Islam. Tidak boleh membiarkan anaknya beragama Kristen. Karena tanggung jawabnya menyelamatkan keluarga. Sebagian suku di negara. Bapak dia asyana itu. Kok ke Hindu seorang? Kok ke Islam seorang? Kok ke Kristen seorang? Itu barek pertanyaan Allah nanti ke suami namanya itu. Ya kan? Anak Nabi Nua tak boleh beragama sahaja. Aki ciknya ke karam di ayah itu. Ya Allah kecik Nabi Nua. Anakku itu keluarga aku ya Allah. No. Sekarang tidak keluarga mu lagi. Karena dia tidak si'akidah denganmu. Jadi sampai ke anak kita masyam-masyam buksa. Buk kini bisa saja anak awak itu tidak tahu. Lebih-lebihnya kuliah ke luar negara. Ya kan? Kalau dinikahi wanita musyrik. Maka pernikahan batal. Pernikahan batal. Ini dia bazi. Lain tega awak sebagai orang tua. Anakku bazi nak saya sampai mati. Kadang-kadang jalan lain nikah pak. Alu nikah saya. Minta izin calon pacarnya. Kok ke awak? Apa lapisnya anak? Ada orang pacar lajur di Kuantan. Awak tinggal di Sinan di Muarolembu. Ah kecik pacaran nak. Kami mencelik orang pacar jalur. Jalan lain. Kalian bertundangan baru. Alun. Nikah. Nggak halal pai. Sabantanya pak 10 minit. Dua kali lapih ke pak. Kami pulang aja. Jalan ayah nak izin aja. Kira calon minam tu. Kami pulang pacaran nak. Kau gigih. Bikau di mali. Napa maik mi ayam. Ah bau lah. Ikut rap tua. Nalamaki. Menanggap mi ayam. Adi suruh saya nak. Padahal nyo balu ni. Nabi Musa bu. Lah nikahnya jua anak Nabi Su'id. Iya kan? Tak kena adinya nikahnya ku darurat. Nggak dihadiri orang tua. Bapak itu. Karena dia burun fir. Fir'aun. Alah tanangnya du balih tahun di Madianda. Pak. Keciknya kan Nabi Su'id. Iya. Ambo perkenalkan. Isteri embo kau. Keindu embo. Ke mesir. Apa apa? Alah keaman. Ya lah bertahun-tahun. Apa kau lupa Fir'aun. Kau lupa ayah hangkit embo tu. Jadi Fir'aun tu ayah hangkit Nabi. Nabi Musa. Jadi dakwah Nabi Musa tu barek pak. Saja bayi awak nyo pelihara. Iya kan? Awak disuruh mendakwah inyo supaya masuk. Islam sama aja menantang matuari. Menapik matu padang. Makanya Nabi Musa setiap akan menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Dia berdoa dulu. Doanya dia badikan dalam Al-Quran. Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqadatan millisani yafkahu qawli. Itu dalami doa itu. Itu doa Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun. Ya kalau ibu liah isteri yang bawa-bawa-bawa perkenalan juhamak. Bawa lah nak. Kamu kan sudah punya SIM je. Suri izin menikah. Cuma Nabi Musa berputar-putar je di rumah tu. Iya kan? Bangko nak payah jawab dah cik bini. Bangko putar-putar Nabi Musa di rumah tu. Lihat apa? Piti nak doa. Awak dulu jadi pekerja di kebun gubalokan. Yang taknya gaji di Nabi Suheb. Kau dah makan saya dua kali seharinya. Itu nak doa. Piti. Nabi Suheb soalnya nyo mau uji pak. Tabah dah cendal minatuh. Kira tabah nyo nak minta mundur dirinya doa pak. Walaupun tak bergaji. Amaliyah nyo berputar di rumah tu. Lalu nyo pai Nabi Suheb masuk ke dalam kamar. Nyo ambil karuang. Iya kan? Bakabik karuang tu di atas. Bakabik datar tu. Serupa kacang dalam karuang. Kalau kacang panuhnya tu dikaji kan setantang je tapi karuang tu. Tak berkabit. Kau aku ya. Iko gaji yang salamuang karaja siku. Indah ayah ambil gaji yang ayah tabuangan. Dapik piti sekaruang gadang di Nabi Musa. Tu maksud lo Nabi Suheb. Kau ke dalam beli. Nyobawang lo setengah karuang lain. Kau aku. Kau bonus karajinan. Lihat doa min tua orang sulit ayah nyo itu. Awak kepaian berjalan nyo. Dia nanti aku piti. Dia nanti aku piti tangah dua karuang. Lihat doa. Malah kebanyakan orang awak. Kau kalau lagi kayu minantu sultan pelindih. Kalau lewat seks sultan ni pilih. Nyusi. Nyuasut anaknya. Ajan ditiru dia awak itu. Kebahagiaan rumah tangga itu sampai kita kakek ni. Nenek. Maka anak cucu kita akan kagum dengan kita. Kita dijadikannya contoh. Contoh. Lebih-lebih lah saya kayaan. Bapak. Carai awak suami isteri. Iku maja minantu buruk laku. Ya kan. Ayah awak kan doa awak bahagia. Tapi carai awak mak je. Ya kan. Jadi tahan saya lah sakit pada dia. Sebab isteri kalau lagi kayu nyinyi. Bercilalik di bibi. Munchuangnya baga leperan saya. Ciek dia awak. Dia soalih. Ah sabar saya pak. Itu saya. Ciek dia. Bercilalik. Ciek. Bagaimana kau kat atas sinanguang. Atau sahaja buncuan isteri. Kau dukung saya cucu kelamat. Boa kelahpah balian kau. Kuih. Atau mengecek-ngecek lunak-lunak sejajah cucu. Kalau anda ada. Lajak sehari nenek kau ni. jadi penuhi hak dan kewajiban yang ketiga apa jangan bertindak gegabah memutuskan sesuatu awak maka bisa menikah itu dijodohkan Allah ya benar kalau tidak Allah menjodohkan tidak jadi nikah jadi jangan ada di antara kita ini kalau ibu-ibu dia menyesal dan kahwin kok tahu dan si pek udah jikuh wah itu yang kita upat awak nikah itu kok bisa dijodohkan Allah buat tamu ruih buku sebuah tuang kajian ambu istri ambu itu sebab tidak ada orang yang boleh calik sebabnya orang boleh tahu sejaknya ketik dia ada yang kematikan rasanya dia yang lain itu kecil ayam dia calik juga di sini irok itu namanya rukmini panggilan di kampung irok irok itu dia kalau dia calik bantu lagi sepadan tidak kemalu sampai membawa baralik itu kecil ayam kalau caliknya tidak adalah tahu macam berpikirnya galak ya ya irok istri ambu itu galak kalau suaranya nak keluar dadanya kau baru ya kalau nyuminun dia putih nampak main lias ya Allah ya Tuhan itu nala meninggal nombor itu kebal tak dapat serimpang padi batuang dibalah keparaku tak dapat berkandah hati kandah Allah nan balaku si tumbuk je batu sangka pitalah je bukotan juang inai lai ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari leku doang bawa kamu tinggal dibaca saya inna lillahi wa inna ilaihi raj'i'un dido'an ini Allahumma gfirlaha warhamha wa afihi wa fu'anha aku carai carai mati itu saya lah buk lah ibu simak angkaji den jami kau tiba di rumah ibu lalu po saya ibu lado suami itu lado putu angui-angui itu berandam nyo kabak kemudian apa tanggung jawab kita sesuai kemampuan ibu-ibu begitu pula kan ibu tahu berapa gaji suami kita kalau dia golongan dua golongan tiga kalau dia pegawai harus kita tahu itu barang kemampuan kalau kadang pasak dari tiang tinggi singgul dari waban tutang dan ketumbuh ya kan utang dan ketumbuh utang membebani diri kita menyusahkan kita malam siang matur tak malam kalau banyak utang ini jadi ukur kemampuan suami wak jom banyak kandak sudah boleh watak watak suaha izak tas say menyediakan tempat tinggal itu bansuan suam ambo dulu pak dikaji ketik keraja itu pak tak bisa membeli tanah buat rumah seorang tapi ada caranya bagi Allah apa maka bekerjasamalah PT Semen Padang dengan Bank BTN maka Bank BTN tidak menagih kepada yang bersangkutan gajinya potong di Semen Padang langsung store ke Bank BTN itu kami memilih rumah cocok rumah itu namanya kredit BTN bangunan tidak normal namanya kami kerana rumah itu KT tapi kerana saya sakat taruh banyak anak kuliah tanpa bautang bisa membuat rumah di kampung kenapa kerana saya sakat taruh jadi kalau saya 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 rasa kija jauh ini saya saya katakan saya kalau sakit sakit saya tiruk isteri Nabi Ibrahim siapa isteri Nabi Ibrahim yang tua siapa ibu sah sah lah ketika Nabi Ibrahim yang baik anda dapat keturunan taman manu saya baik Siti Sarah hanya urus dulu hanya urus dulu Pungguan Nabi Ibrahim itu dah i 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 kalau teman-teman suami tidak kisah, tanyanya apa problemnya kok pahit jangan lalu-lalu seorang kita bagi dua-dua artinya senang ya kan sebab laki-laki suka dibujuk di istrinya jangan mau pe-pe ya kan atiru istri nabi'ib, rahim istri, istri, tiru, istri, fir fir'aun nankadijauhan istri nabi'in nuah jannitiru istri nabi'in lut istri nabi'in nuah itu bu, kalau sudah pada nabi'in nuah, artinya datang ke orang siapa hari tadi, rasulullah siapa rasulullah itu, nuah sadam ambu, kalau tahu kalian ambu ibu kan istrinya, yuk yuk, orang baik istri bahaya suami, salap dik sekat tiduran sabantar, sekat naundu ambu sahaja dan sakasua jauh sinua, tuan tak percaya ambu janya nyutali satunya lah putih jik teman jik jem cayu, jik jik coba bayangkan, jangan ibu tiru itu kita sebagai istri harus memotivasi suami kalau ada ibu bersuami jadi ustaz, tu nyo acuk dundang marah mengaji, acuk pai jem pencimbulu kalau apa baik istri, orang kerajaan bank nyo mencari nasabah apa jem pencimbulu orang mencari nasabah tu nyo harus panggallah tak boleh ya bentuk arimau damam jadi semuanya harus diperhitungkan ya kaum muslimin bapak-bapak kewajipan kami sebagai istri ya ustaz ibu-ibu laik iya kan indah adu ibu disuruh ada Allah membantu jo materi walaupun ibu karaja nafkah rumah tangga tu namanya diwan suha suami tapi kalau ibu ambu-ambu membantu tak cukup tu boleh lihatlah jo sedang orang lain lagi disuruh apa lagi suami tapi kewajiban tidak apa kewajiban kami kepada suami menyenangkan hatinya kalau kamu memandang kepadanya tenang jiwa raganya abu-ambu suami itu tertanam contohnya suami ibu pulang di luar negari nyoba lian kain 10 meter tiba di rumah nyoba semangat dia buiklah kain dan sudah balik ikut wajuan banyak orang tadi berabui membeli kain ikut cuci udang di preso dia kain kasar raginya tidak ketujuh tapi supaya waktu suami sana sudah pandai memilih raginya nah dua tetangga pakai kain terpuikon lantas awak taruh ketukang jahit dibuik baju seludah baju itu dibawa warisan dibawa BKMT dibawa mengaji mingguan dibawa mengaji bulanan dibawa bersiang laman apa kewajiban kau kadang nanti ini dan balik yang kain nyopakai taruh kain dan dalam hati awak kau denpakai taruh supaya nak capai cahaya kain itu menyenangkan hati suami sudah itu apa lagi pergi ke pengajian ini harus saya izin ibu-ibu boleh minta izin ke suami tadi itu nama tu jangan pahit-pahit saya sebenarnya perempuan ini kalau menurut Islam tak boleh keluar sendiri tanpa izin suami tangan dari pergelangan tangan pungguan jauh tapak tangan itu wajah asadunya orang makanya ibu kalau kemerancangan badan jangan untuk pergi ke pasar menunggu suami pulang ke raja itu badan awak yang diperancang tangan kaki handball handball kemudian awak sudah mandi lima minit awak siap dijanjang baru begitu dijanjang kemudian kemudian pulang gigi baladuk badan basah dipak dipak baun baun musang tak kajui pantas saja cintanya berpindah ke orang yang dia cari nak bertemu di rumah apa apa itu mudah pakai hati ke padusi lain kalau kan hati padusi lain dijalan capek pulang apa bandyian nanado di padusi itu pasti ada di bin ya tapi kan ada ada di padusi dan nampak di luar itu ada lo bin ya preso lah guna cio itu sekarang yang tidak banyak dijago orang terhingga kalau di wanita ada namanya pelakor ya kan kalau wanita membuat iku koino wana kerajo jadi kita dah lami lagi disini apa tujuan menikah membina rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah kekal selama hayat dikandung badan kalau lagi masuk seluruh nanti itu suami ibu ya kan tapi kalau masuk narako suami ibu terpaksanya cari laki-laki lain di Allah dan taat di seluruh itu begitu kami laki-laki tapi sejak ini minta Allah tadi sampai bini yang nalamati kujulah ya Allah bini yang nanti sebabnya muda nanti disuruh itu berbalik rancaknya masuk di 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 suruh tidak ada orang baik di zaman Nabi tidak ada orang baik disuruh kecil Nabi menanginya bang nangis emak 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 lagaik tu tidak ada disuruh go jangan nangis emak emak lagaik kau balik nanti disuruh tu muda wajah emak sembilan balik tahun kulit emak putih serupa sitihawa tinggi sampai puluh lima meter jadi ibu ibu kalian pendek sabar salah nanti disuruh tinggi semampai setinggi sitihawa kulit putih kita nak laki laki wajah 25 tahun kulit putih setinggi Nabi Adam 60 itu jadi nak singkit singkit suruh ustaz gua sama nanti asal masuk suruh ibu boleh tahu ustaz kau lain api lih mencalik ini tak kan laki di singkara aliran batang ambilin kok layih aduh nanti awak mana akan dipilih orang lain sampai 10 hasil di ini . 본 nanti akan disina ternyata di ini baru ibu bapak kaum muslimin yang terhormat, sudah itu apalah kewajiban perempuan mendahulukan dua panggilan kalau bertemu dua panggilan orang tua memanggil suami memang memanggil, mak ya maaf, ambo ya, mak ambo panuhi panggilan suami ambo dulu, begitu lah selesai ambo kamak jadi orang yang bersuami kalau ada dua panggilan dari orang tuanya satu, dari suaminya satu yang akan dituruh dulu panggilan suami, itu menghormati suami kalau semua aturan-aturan ini berjalan dengan semestinya menurut aturan Allah, maka rumah tangga kita tidak akan sengsara sampai kita meninggal, kita kita jadi panutan oleh anak dan binantu kita kita jadi contoh bagi cucu-cucu kita orang yang berhasil di rumah tangga itu puluh lah insya Allah yang akan berhasil di luar ya kan memenit beban yang lebih berat dari beban rumah tangga jadi kalau ada apak mencalik tentu calik di Pekanbaru itu apak lain tahu apak nendakek kalau pecahkak ini calik itu jangan apak pilih itu kesengsara di negara itu pecahkak siang malam ya kan sudah sudah itu karena awak akan memilih pilihlah pemimpin calon pemimpin yang punya IT apa itu IT itu I yang punya iman untuk khusus bagi orang Islam sudah itu orang yang punya T tak tak jadi kalau calik kalau tidak sama yang jangan dipilih IT sudah itu jangan dipilih pemimpin besok tanggal Pek Balai Februari dan tidak punya staff pemimpin kan ada staffnya kalau pecahkak negeri ya staff muka suiknya itu benar T itu tablik barani menyampaikan nanba nanbana iya kan baraninya kok kondak baraninya menyampaikan atau tablik itulah sifat Rasulullah sesudah itu A amanah sesudah itu F fatah fatah nah jadi cerdas itu nomor empat kalau dulu banyak orang tertipu apa kata orang orang sukses itu berotak cerdas yang kedua sekolahnya di sekolah favorit yang ketiga orang tuanya kaya banyak orang tua mengirim biaya untuk anaknya sekolah keluar negara hero anaknya jadi narko narko orang barat sudah kembali ke konsep Rasulullah ini setelah diadakannya penelitian orang sukses yang pertama adalah orang sid siddiq orang siddiq itu dipercaya orang kemah apa ibu kata orang sekali lancong keujian seumur duit orang tidak tidak percaya itu kamu perlu siddiq ya kan sudah itu kaum muslim yang terhormat bapak baru tabligh baru amanah jadi cerdas nankah nankah ampe fatanah orang asal siddiq dan amanah dia akan sukses ah calik calik lah bu pak ya kan kalau kita besok memilih pemimpin Allah nampak di bu orang yang tinggi imannya yang tinggi tak kuah kita tidak kemanyamun Nabi dicalik calon dan iku dicalik dan iku cik lain Allah nampak di bu warga sas di mana tinggi yang tak kuah Allah nampak Allah Allah kalau Allah Alhamdulillah kalau indah nampak itu randah nanti ini ini bapak apa membaca tayiat lebih tu lain aduh saja gazul kepeliasan mengecek alam itu tak itu agamanya pelesetan tapi nanya ajak di Allah kemudian ini adalah lambang tau tau tidak ada kaitannya itu nomor satu kamu tahu asyadu Allah ilaha ilallah kalau itu asyadu Allah ilaha ilallah itu mempersekutuan Tuhan orang sadonya camihnya apa abidahnya dapat presiden satu dua ketiga kemudian tidak tidak mencari dan aslinya terlalu kerana mereka akan mengaji anda mencari ulang di youtube abidah dia pakai debat nanti kali debat satu dua itu dibuka doa di doa membaca amin antukah kini juga ingin dengan cipta padahal tidak ada kaitannya itu doa itu harus di ujung amin 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 kaitannya juga pemilu nah anak kedua apa sekolah di pesantren kalau ada alif tidak pakai panjang kemudian min tidak pakai ya apa cahanya amin kalau alif panjang min tidak pakai ya itu apa itu dan amah amanah dipercaya kalau alif nya ada tanduk panjang min pakai ya mati itu perkenankan lah ya Allah balai lain artinya itu pak adik kawan masak muan saya takut kekala ini pak jahand dulu awak bawa liat sabalun pak pai jahand dah ulu menyonggeng sabalun Sarawah di bukak ya menyonggeng itu setelah Sarawah di bukak aku indah tapan caci di Sarawah ya kan begitu urutan urutannya jadi mudah-mudahan terpilih besok ini pemimpin yang menurut Allah yang paling aman sebab awak tak tahu batinnya terbaik menurut Allah kalau niat awak masyam-masyam itulah tahu Allah tapi mana yang terbaik menurut Allah kalau indah nandia awak tapi dia tetap awak menerima kerana itu kadarul kadarul iya kan kita doa anginya supaya berbuat yang yang benar itu ustaz samad nama ajan ustaz samad itu doktor profesor iya kan ini nama ajan kalau ada pemimpin yang tak batu yang tak boleh ada doa yang buruk ya Allah tiupkan angin lembut ke dalam hati pemimpin yang tersesat ini ya Allah agar dia kembali ke jalan yang baik angin lembut bila cok kita macam angin lembut itu tidak berubah datang angin putih yang meliwang itulah ceramah kita keberhasilan di luar dengan beban yang lebih berat mulai dengan berhasil memimpin rumah rumah saya doakan ibu-ibu suami isteri pergaulan nampak isteri berhenti sebentar di alam barzah dan alam macar nanti dipertemukan bapak dan ibu lagi oleh Allah di dalam surga itu doa ke jamaah mudah-mudahan bapak-apak berkenan lo mendoakan ya Allah pertemuan Ustaz kejauh 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 amin kita doakan negari awak aman serupa kini baik sabalun pemilu maupun sesudah pemilu kalau negari kacau awak tidak aman mudah-mudahan Allah memelihara negeri kita dan menjadikan kita makhluk yang sabar menghadapi situasi yang rumit apapun asyadu la ilaha ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaih banyak maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh